Sedangkan pemirsa rekayasa lalu lintas di kolong flyover karet Bifak dan di depan Tamerind City Tanah Abang Jakarta Pusat telah diberlakukan sejak kemarin untuk mengurai kemacetan di Jalan Kebun Kacang dan KHG Mas Mansur. Seperti apa suasana pengalihan jalan di dua jalan itu? Apakah efektif rekayasa jalannya? Adarekan Prisky Ladauhan, Juru Kamera Jeral Duitama yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Ya Cila, bagaimana kondisi di Jalan KHG Mas Mansur di hari kedua rekayasa lalu lintas? Apakah kemacetan bisa terurai dengan baik? Ya Christian, selamat pagi pada saat ini. Hari ini merupakan hari kedua di mana sosialisasi rekayasa arus lalu lintas di kawasan KHG Mas Mansur, Jakarta Pusat memang sudah diberlakukan. Namun sayang sekali di hari kedua ini rekayasa arus lalu lintas belum berjalan optimal. dikarenakan masih banyak pengendara yang bingung dengan akses jalan yang ditutup dan hanya menggunakan sedikit rambu jalan. Bisa kami informasikan, bisa terlihat di belakang saya bahwa saat ini kendaraan yang menuju ke arah Setiabudi maupun ke arah Manggara yang berasal dari arah Tamrin City tidak bisa langsung lurus ke arah Setiabudi mainkan harus belok kiri terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan yang setiap hari terjadi, khususnya pada pagi hari dan sore hari di kawasan ini. Dan juga bisa kami informasikan juga bahwa kendaraan yang cukup padat memang berdatangan dari arah Tamrin City menuju arah Setiabudi dan juga arah Manggarai. Sedangkan dari arah sebaliknya yakni dari arah Tamrin dan dari arah Sudirman maksud kami menuju arah Tamrin City tidak terlalu padat. Dikarenakan kendaraan masih boleh langsung lurus dan tidak harus belok ke kiri ataupun ke kanan untuk memutar. Dan sementara itu juga memang wilayah ini semakin siang, semakin ramai namun belum ada kemacetan yang berarti meskipun volume kendaraan terus bertambah dan juga banyaknya pengendara maupun berjalan kaki yang berjalan perlahan sehingga menyebabkan sedikit kepadatan di wilayah ini, Christian. Ya lalu apa tanggapan pengendara nih pengemudi atau warga sekitar dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, Cila? Ya Christian, tadi memang kami sempat berbincang dengan beberapa pengendara sepeda motor. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ada rekayasa lalu lintas dan sempat kecewa karena terpaksa ia harus memutar ke arah Manggarai untuk menuju ke arah Setiabudi. Memang seperti yang tadi terlihat di belakang saya bahwa terdapat larangan untuk belok ke kanan ataupun belok ke kiri dikarenakan pengendara harus belok ke kiri dulu untuk menuju ke arah Setiabudi. Dan juga begitu juga dengan pengendara roda dua, kami juga sempat mengobrol yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa ada rekayasa arus lalu lintas ini. Dan memang rekayasa arus lalu lintas ini akan diadakan selama dua pengang ke depan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Namun kebijakan tersebut bisa berubah karena bisa terlihat di hari kedua ini belum terlalu optimal dan belum juga efektif rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan mulai kemarin ini. Demikian, Christian. Amat kembali bertugas ya. Demikian, laporan langsung. Priscila Dawana Jurokamera Jeral Dwi Tama dari Jalan Kihai Jimas Mansur, Jakarta Pusat. Terima kasih.